Intro Baik, akan kita lanjutkan penyelesaian daripada sistem persama alimer 2 variable tadi kita sudah membahas ada beberapa metode dalam menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian dari pada sistem persama alimer 2 variable ada metode grafik, kemudian ada metode substitusi kemudian ada metode eliminasi kemudian ada metode gabungan antara eliminasi dan substitusi jadi yang perlu kita ingat bahwa apapun metode yang kita gunakan kalau dalam menentukan himpunan penyelesaiannya ini hasilnya akan sama artinya satu soal daripada sistem persama alimer 2 variable ini bisa kita selesaikan dengan beberapa cara dengan menggunakan beberapa metode hasilnya tetap sama ya jadi seperti contoh yang tadi penyelesaian daripada persamaan x tambah 3y sama dengan 15 dan 3x tambah 6y sama dengan 30 baik kita gunakan dengan menggunakan metode grafik metode eliminasi metode substitusi ataupun metode gabungan daripada eliminasi dan substitusi akan menghasilkan himpunan penyelesaiannya yang sama yaitu 0,5 berikutnya ini ada latihan beberapa soal akan kita bahas satu persatu yang pertama ini soalnya dalam bentuk soal cerita yang pertama apabila pembilang dari suatu pecahan ditambah 3 dan penyebutnya ditambah 8 maka hasil pecahannya sama dengan 1 per 3 tetapi apabila pembilang ditambah 3 per 5 dan penyebutnya dikurangi dengan 1 hasil pecahannya menjadi 5 per 6 carilah pecahan itu jadi kita lihat untuk penyelesaian yang pertama disini kita perlu membuat permisalan dulu disini yang diketahui pembilang dan penyebut daripada suatu pecahan jadi kita umpamakan apabila pembilang dari suatu pecahan ditambah 3 dan penyebutnya ditambah 8 maka hasil pecahannya sama dengan 1 per 3 kita buat misal pecahan adalah x per y kita tahu bahwa pembilang itu kita umpamakan dengan x dan penyebut kita umpamakan dengan y jadi kita buat permisalan pecahan adalah x per y kemudian dari soal diketahui bahwa pembilang ditambah 3 dan penyebut ditambah 8 maka hasilnya 1 per 3 jadi langsung saja pembilang tadi kita umpamakan dengan x pembilang ditambah 3 jadi x tambah 3 per y tambah 8 sama dengan 1 per 3 jadi bentuk ini bisa kita sederhanakan dalam bentuk umum bersama aliner jadi kita ubah dulu nah disini berlaku perkalian silang 3 kali x tambah 3 sama dengan 1 kali y tambah 8 jadi diperolehlah 3 kali x 3 x kemudian 3 kali 3 sama dengan 9 jadi 3 x tambah 9 sama dengan 1 kali y tambah 8 sama dengan y tambah 8 atau bisa lagi kita sederhanakan 3 y sama dengan 3 x tambah 9 kurang 8 1 jadi y sama dengan 3 x tambah 1 jadi diperolehlah ini bentuk persamaan yang pertama untuk persamaan yang kedua kita lihat ini ketahui di soal pembilang ditambah 3 dan penyebut dikurangi dengan 1 maka hasil pecahannya adalah 5 per 6 jadi x tambah 3 per y kurang 1 sama dengan 5 per 6 nah ini juga harus kita sederhanakan dulu nah ini juga harus kita sederhanakan dulu juga berlaku perkalian silang 6 x kali x tambah 3 jadi diperoleh 6 x tambah 18 sama dengan 5 kali y kurang 1 diperoleh 5 y kurang 5 bisa disederhanakan lagi 5 y sama dengan 6 x tambah 18 tambah 5 jadinya 5 y sama dengan 6 x tambah 23 nah jadi ini diperoleh persamaan yang kedua nah persamaan 1 disubstitusikan ke persamaan 2 maka diperoleh 5 y sama dengan 6 x tambah 23 5 dikali y nya tadi 3 x tambah 1 sama dengan 6 x tambah 23 nah jadi 5 kali 3 x 15 x tambah 5 sama dengan 6 x tambah 23 nah jadi diperoleh 9 x sama dengan 18 x sama dengan 2 jadi setelah kita peroleh nilai x sama dengan 2 berikutnya substitusikan nilai x sama dengan 2 ke persamaan 1 yaitu y sama dengan 3 x tambah 1 jadi diperoleh nilai y sama dengan 3 kali 2 tambah 1 jadi y sama dengan 7 nah jadi pecahannya adalah kita tadi sudah membuat permisalan pecahannya x per y jadi diperoleh lah 2 per 7 nah oke untuk soal nomor berikutnya nomor 2 2 tahun yang lalu hari umurnya 6 kali umur laras 18 tahun kemudian umurnya akan menjadi 2 kali umur laras tentukan umur mereka masing-masing nah disini kita buat permisalan umur hari sama dengan x dan umur laras sama dengan y jadi persamaan yang pertama x kurang 2 sama dengan 6 kali y kurang 2 jadi diperoleh x kurang 6 y sama dengan min 10 itu persamaan yang pertama kemudian yang persamaan kedua 18 tahun kemudian berarti x tambah 18 sama dengan 2 kali y tambah 18 nah disederhanakan jadilah x kurang 2 y sama dengan 18 ini persamaan yang kedua nah jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 langsung kita eliminasikan kita eliminasikan nilai x untuk kita peroleh nilai y karena tandanya sama langsung bisa kita kurangkan nah jadi diperoleh min 6 y kurang min 2 y sama dengan min 4 y min 10 kurang 18 sama dengan min 28 jadi diperoleh nilai y sama dengan min 28 bagi min 4 y sama dengan 7 kemudian berikutnya substitusikan nilai y sama dengan 7 ke persamaan x x kurang 6 y y sama dengan min 10 sehingga diperoleh x kurang 6 kali 7 sama dengan min 10 jadi x kurang 42 sama dengan min 10 x sama dengan min 10 tambah 42 jadi x sama dengan 32 jadi ini soalnya mengenai umur tadi kita sudah membuat permisalan bahwa umur hari itu sebagai x dan umur laras sebagai y jadi bisa kita simpulkan bahwa umur hari 32 tahun dan umur laras adalah 7 tahun kemudian berikutnya ada dua soal lagi itu bisa dikerjakan sendiri untuk kita bahas di pertemuan akan datang baik untuk pertemuan kali ini sudah cukup saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh